Bicara soal anak Soeharto memang menarik untuk dibahas Lantaran punya segudang bisnis yang fantastis seperti Mbak Tutut Ya Mbak Tutut atau dengan nama lengkap Sri Hardi Yanti Rukmana Diklaim punya segudang bisnis Namun siapa sangka meski punya banyak bisnis Namun Mbak Tutut ini ternyata punya utang hingga triliunan rupiah Lantas bagaimana ya kabar Mbak Tutut sekarang Sejak sukses Mbak Tutut dalam menjabat sebagai anggota MPR RI Fraksi Golkar di tahun 90-an Anak dari Presiden Republik Indonesia ke-2 ini kini sudah jarang tersorot oleh media Ternyata meski sebagai seorang anak Soeharto Mbak Tutut yang punya segudang bisnis ini mengalami krisis moneter Dalam order baru atau peralihan ayahnya itu Membuat Mbak Tutut bangkrut Seperti salah satunya adalah saham atau bisnis Mbak Tutut dalam dunia industri media Yakni televisi swasta yang harus bangkrut pada tahun 2015 silam Kepemilikan televisi swasta yang memiliki Mbak Tutut ini harus bangkrut karena Mbak Tutut terlilit hutang Saat itu terlebih swasta dengan nama TPI itu mengalami keuangan yang semakin memburuk Hal inilah yang membuat Mbak Tutut memiliki utang senilai 1,6 triliun kepada Kapital Investment Limited Bukan hanya itu, tahun 2021 silam Mbak Tutut juga mengugat sejumlah lembaga ke kantor perniagaan Kelepas dari utang yang dimiliki Mbak Tutut, sosok Mbak Tutut memang terlihat berbeda dengan saudaranya Meski sudah jarang terlihat di media, kini kehidupan Mbak Tutut sebagai orang tua hidup tenang dengan anak dan cucunya Seorang warganet mengatakan, saya tetap mendukung Mbak Tutut sejak tahun 80 sebagai PNS dan Kadar Golkar pada saat itu Semoga Mbak sehat selalu dalam lindungan Allah Mbak Tutut is the best, tidak ada duanya keluarga cendana Pak Harto Presiden terbaik Indonesia, Pak Harto selalu di hati kami rakyatmu Al-Fatiha untuk almarhum Pak Harto, pahlawan penyelamat bangsa Indonesia, kata warganet yang lainnya Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan mengatakan Ada tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Putri Presiden sewarto itu Yang punya utang ke negara, jumlah utang yang harus dibayar mencapai 700-an miliar rupiah Kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenke, Reonal Silaban Mengatakan, aku nggak ingat detail karena ada USD juga, totalnya sekitar 700-an miliar dolar Yang menyebut ketiga perusahaan tersebut adalah PT Citra Bakti Marga Tama Persada PT Citra Mataram Satria Marga Persada Dan PT Marga Nurindo Bakti Dan PT Marga Nurindo Bakti Marga Tama Persada